Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Tadi kan mulai besok janjiannya ngurusin onok. Eh enak aja lu gue. Eh sana, ya enak. Bodoh ah, Bodoh. Nyan. Menurut lo gimana nih? Oh kalau kayak begitu mah kaga pape. Orang salah memang kudu diomelinnya. Laris manis tanjung kebul. Nuh dia tuh si ongi daten. Omen aja nya kalau emang dia salah. Onggi! Hah? Katanya mau ngomel-ngomeli. Hah? Susah emang kalau orang mau kawin. Ade-ade aja kelakuannya. Eh, nantuku udah pulang. Dagangannya udah laku semua ya? Iya dong, siapa dulu yang dagang. Mertuaku kelihatannya happy banget hari ini. Ya gimana kagak happy. Mertua kan mau kawin sama Mas Rosso. Eh, rencana ini kan mertua yang biayai seluruh biaya perkawinan. Tapi Mas Rosso nggak ngasih. Katanya Mas Rosso yang harus biayain. Karena dia punya harga diri sebagai lelaki sejati. Dia tidak mau cuma modal dengkul aja. Dia bilang dia akan membiayai perkawinan dari usahanya minimarket ini. Nah, minimarket ini udah kosong. Berarti udah laku kejual semua. Nah, hasilnya itu sepuluh juta. Berarti sekarang di kantong lo udah ada dong duit sepuluh juta ya? Hah? Enggak. Ongki baru terkumpul lima puluh ribu. Lima puluh ribu? Apa ya? Masih ada yang ngutang? Enggak. Orang semuanya bayar lunas. Hah? Kok lima puluh ribu? Ongki kan jualnya kiloan. Satu kilonya itu sepuluh ribu. Eh, semuanya lima kilo. Jadi lima puluh ribu deh. Eh, eh. Lu! Bentar. Gue tanya dulu sama Rohaye. Lu tunggu sini. Rohaye. Itu tuh dagangannya Mas Rosso ya. Kalau kejual semua nilainya tuh sepuluh juta. Tapi sama si Ongki jualnya kiloan. Jadi cuma dapat lima puluh ribu. Padahal kalau sepuluh juta buat modal kawinnya sama Mas Rosso. Hah? Wah, si Ongki goblok banget otaknya. Udah ya. Mari nanyanya kalau perlu usir sekalian deh. Iya, maksudnya itu tadi. Iya, sebentar. Wah. Tidak apa nih? Tidak sama nanti goblok. Paul. Beko. Lu gak bener. Gara-gara lu nih kawinan gua bisa tertunda. Pergi lu sayang. Gue gak ngambung ngeliat muka lu. Pergi. Pergi. Hah? Dia usia berdengar namanya si Ongki. Eh, eh, eh. Ongki. Istriku. Gimana nih? Ongki diusir sama mertua. Kalau gitu kita kabur aja yuk berdua. Dih, kagak anak aja. Gue cuma mau nanya. Si Siti anak kita lu taruh di mana? Jangan tanya padaku. Ternyata kamu terlibat dalam pengusiran ini. Gimana nih si Siti dimanenya? Udah lu tenang aja. Ntar juga ada yang nganterin. Kalau kagak ada yang nganterin. Ntar Nya kalau udah kawin sama Mas Rosso. Nyabikinin deh anak Atu buat lu ya. Kulhu Allahu Ahad, Allahu Somad, Lam Yalid wa Lam Yulad wa Lam Yaqullahu Gufwan Ahad. Artinya, dengan nama Allah, maha pengasih dan penyayang. Katakanlah, Hai Muhammad, Allah itu Esa. Allah tempat meminta. Tiada ia beranak dan tiada pula ia dilahirkan. Dan tak ada baginya seorang pun yang menyerupainya. Oh, artinya seperti itu. Aci pikir ini doa untuk berpergian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, si Akang jam segini baru pulang. Kemana aja sih? Sebagai seorang suami yang beriman. Kalau sudah menjalankan tugas, langsung pulang ke rumah. Jangan berkeliaran dulu kemana-mana. Cih, gua ini abis dari masjid, abis beres-beres. Oh, eh kan gimana urusannya sama Mun? Ya gua udah ngomong sama si Mun sih. Gua bilang sama si Mun, mendingan lu kasih pelajaran aja sama si Ongki. Jangan sampai tuh anak berdua bercerai gitu. Mama. Kenapa nangis? Mama. Baru kali ini Ongki dihina, direndahkan derajatnya sebagai suami. Diusir lagi, Ma, sama mertua Ongki. Syukurin, syukurin. Itu akibat Ongki melanggar ajaran agama. Kamu berani-beraninya nipu mertua, nipu papa kamu. Kamu bilang ojek disewain, gak taunya ilang semuanya. Rasain. Bukan itu masalahnya, Ma. Lah, masalah apa lagi? Ongki kan disuruh jualan minimarketnya Marsroso, terus Ongki jual kiloan. Akang, dengan beda dui. Ini mah urusan kiloan geningan. Tau, ini kelakuan yang lain kali. Tambahan lagi. Aduh. Itu juga akibat tambahan kelakuan kamu. Rasain. Papa, kok Mama sekarang jadi alim? Itu dia, Ma. Makanya Ongki balik kesini. Gak mungkin karena Ongki pulang kesana. Oh, tidak bisa. Mama tidak mau menerima anak yang sudah melanggar ajaran agama. Ongki sekarang juga harus pergi dari sini. Kalau Ongki sudah insap, baru Mama terima lagi. Pergi, pergi, pergi. Mas Roso. Mas Roso. Kenapa, Mun? Mas Roso. Dagangannya semua sudah laku. Amin si Ongki. Alhamdulillah, Mun. Aduh senangnya. Dengan begitu, perkawinan kita akan cepat dilaksanakan, Mun. Mun, kenapa kamu sedih? Seharusnya kan kamu bahagia, toh Mun. Ini mah namun kagak sedih, Mas Roso. Semua dagangannya sama si Ongki dikiloin. Jadi jumlahnya cuma lima puluh ribu. Lima puluh ribu rupiah, Mun. Masya Allah, Mun. Mantumu itu, Mun. Aduh. Udah lelet, tolong lagi, Mun. Ya udah deh, gini aja deh, Mas. Mas Roso ngalah aja, ya. Biarin deh biaya perkawinan semuanya biar Mun yang nanggung, ya. Tidak bisa, Mun. Mas Roso tetap mempurnyai harga diri, Mun. Biar Mas Roso yang akan menanggung semua biaya perkawinan kita, Mun. Selepas dari penjara ini, Mas Roso akan melamar jadi supir baswe. Siapa tahu gajinya bisa membiayai perkawinan kita, Mun. Anaknya si Ongki. Tidurnya lelap banget, Min. Sampai kayak gini nih. Aduh, gak sampai ngiri liatnya. Ya bagus deh. Biar ayah gak repot. Eh, Min. Itu Orok. Kita kan belum tahu namenya. Apa kita kasih nama ya? Kasih nama aja. Siapa ya? Oh, dapet nih ya. Roberto Jessica Comaria. Gimana? Ya udah, itu. Bagus. Eh, tapi panggilannya Robert, ya. Bagus, bagus. Tambah bagus. Asik. Lu nulis apa, serius amat? Kerja lu kan cuma jagain kambing. Enggak usah nyinggung deh. Lamaran nih lamaran. Udah dua tahun, ayah. Lamar kekelurahan. Enggak diterima-terima juga ya. Lakit hatinya. Tidak tahu rasa nih ntar. Ayah ngelamar ke Kedutaan Amerika. Kagak tanggung-tanggung. Haha, iya loh. Ya, ini udah malem nih. Sesuai perjanjian kita, kalau si Ongki kagak dateng ngejemput anaknya, mulai besok semua urusannya yang kerjain. Ya, ayah mau ongkang-ongkang kakek aja. Iya nyak ya. Nah, si Ongki dateng jemput anaknya. Kasian deh lo. Ongki udah seharian kemana-mana berkelana. Tidak makan, tidak minum. Akhirnya Ongki harus kesini juga. Min, tuh dia minta maaf pakai cium tangan segala. Soalnya dia terlambat jemput anaknya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Soalnya dia emang tolol sampai rasanya sar segala. Ya, lu jangan mewet begitu. Anak lo aman di sini. Ongki kesini bukan mau bawa anak. Ongki mau minta suaka politik. Bungannya, masih korslet. Suaka politik apaan? Ongki tuh diusir sama mertua Ongki. Terus juga diusir sama mama, sama papa. Ongki udah ngebohongin mertua Ongki. Ngebohongin papa, ngebohongin mama. Ongki kan bilang motor ojek lima tuh disewa. Tapi kan gak tahunya ilang. Terus sisanya Ongki jual semua. Eh Ongki diusir akhirnya. Nya, duluran datengnya. Jangan-jangan lambaran air diterima, Nya. Udah, udah, udah lu berisik. Udah, udah masuk, masuk, masuk ke sana. Ntar suaka politik, ntar kita omongin lagi. Waalaikumsalam. Tunggu ada, Mak. Aduh Aimin, akhirnya pengangguran di Indonesia tuh berkurang satu. Ibu, kamu teh udah dua tahun ngelamar kerjaan di kelurahan. Akhirnya teh kamu diterima kerja di kelurahan. Alhamdulillah. Doa kita diterimanya. Eh dengerin dulu, dengerin. Terus gimana? Ibu juga gak tahu. Cuman bapak nih, ngitip seragam. Untuk dicobain sama kamu. Coba nih kamu pakai. Coba nih kamu pakai. Eh, langsung aja dia buat bapak seragam. Eh, sok banget cari. Duduk. Bagaimana nasib Ongki? Mau tinggal di mana Ongki? Kalau Bang Aimin tidak menerima suaka politik Ongki. Eh, kayak ada suara bayi. Si Aimin udah kawin. Ih, masa pengangguran nekat kawin sih? Eh, si ibu kayak gak tahu aja tetangga kita ini pada sarap semua. Apa-apa minta tolong sama si Aimin. Termasuk si Botak itu loh. Ini anaknya dititip di sini. Anaknya si Wahye. Iya. Ih, dia mau itu bandel. Terkenal bandel itu mah. Ngapain ibu? Pusing-pusing mikirin dia. Emang kecil-kecil Orok udah kelihatan bandel. Nangis mulu. Itu nangis terus. Kalau gitu saya ke dalam dulu ya. Bapaknya sih ada di dalam. Tapi PA gak bisa ngurusin Orok. Ya, sebentar ya. Muntur dia. Muntur baju. Aduh, Bu Lurah. Enak bener dah pakai baju begini. Berasa jadi gubernur DKI. Wah, alo-alo Aimin. Ganteng pisan pakai baju kelurahan. Ya Allah, gantengnya. Aduh, sayang sih. Ibu teh punya anaknya laki-laki semua. Coba kalau perempuan. Eh, udah ibu akan jadi mantu deh. Terima kasih banyak, Bu Lurah. Gagak usah dianggap mantu juga. Ngape-hape. Ini ayah dapat kerjaan aja juga. Aduh, udah syukur Alhamdulillah, Bu Lurah. Ingat kalau perjuangan ayah nganggur tuh ayah suka sedih, Bu Lurah. Tapi ayah senang banget sekarang. Ini bajunya keren bener ya. Tapi ini lipatan-lipatan ini kayaknya mesti dihilangin. Ntar ayah sedikain aja deh. Biasakan kalau baju baru kan suka begitu ya. Supaya besok ayah masuk kerja. Mantap. Supaya oke, Bu Lurah ya. Supaya bisa semangat membangun kota Jakarta. Gak bisa, Aimin. Itu teh baju contoh. Ibu teh datang kesini memastikan ukuran kamu pas apa tidak. Yaudah sana sek. Ibu mau ambil lagi bajunya. Gitu ya? Jadi ini baju cuma buat dicobain aja ya? Iya, iya iya. Iya, iya iya. Ini betul kan? Iya, bayi. Dia seneng banget saya gendong tuh. Cantik ya? Iya, makanya. Kasian makanya. Saya ini susah ngurus orang kayak begini. Tadi kan mencret nih. Aduh. Saya nyembokin aja ini aja sama si Aimin. Aduh. Saya kan gak biasa nyembokin. Aduh. Jadi saya bingung makanya ini. Ngurusin nih anak. Gimana, Bu Anik. Kalau bayi ini saya yang urus aja. Saya kan bisa nyewa baby sister 50. Haa. Tenang aja. Saya kan orang kaya. Iya, iya. Iya bener. Tapi dia kan punya bapaknya. Tung, tung. Tanya bapaknya dulu ya. Bentar ya. Ong Ki. Ki. Cepet sini Ki. Ada apaan si Cing? Ki, Ki. Ini nih. Ibu Lura. Mau ngurus anak lo. Katanya mau nyewa baby sister 50. Kan asik nih. Jadi putri raja nih. Aduh deh. Ya, ya, ya. Gimana, lu setuju nggak? Ya udah. Ong Ki kan lagi pecah kepribadian. Boro-boro ngurusin anak. Ngurus diri sendiri aja susah. Ya udah. Tarik. Gimana nih? Si Ong Ki teh supir Metro Mini kok bilang tarik? Boro-boro. Dia mah pengangguran lebih dari si Aimin penganggurannya. Gaya juga ya. Ya udah. Kalau gitu anaknya saya bawa dulu. Saudara-saudara sekalian. Sekali lagi saya sebagai lurah memperingatkan supaya seluruh anggota masyarakat senantiasa menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Ingat. Geledek di mana-mana. Ya. Sekarang kita harus antisipasi. Anggota masyarakat yang dipercaya harus siapkan pelampung di mana-mana. Ya. Jangan sampai nanti. Apa-apaan sih lu? Lu pidato kayak lurah begitu. Kan jabatan lu belum jelas jadi apa. Justru itunya. Jabatan lu belum jelas. Jadi ayah kudu latihan jadi lurah sampai jadi tukang sampah. Jadi tau kudu latihan. Aduh Bang Aimin. Aduh Bang Aimin. Ayah jadi anak ayah nih di mana nih. Ada di sini kagak sih Bang Aimin. Gak tau tuh. Ada juga laki. Lu lagi nangis di dalem. Wah. Tuh nih. Hah. Ongki. Kemana anak kita? Tidak tau. Karena Rohaya ternyata terlibat dalam pengusiran Ongki. Sampai Ongki bingung mencari suaka politik. Hah. Gua cek eno. Dimana? Dimana? Udah ditransfer ke tempatnya Bulura. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits. Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.